Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nekatulin masih seputar berita arema FC Dan ada lagi berita dari seputar pertandingan Di Liga 3 Provinsi Jawa Timur di tahun 2024 ini Marilah kita bahas kedua berita itu dalam video ini Jadi simak sampai akhir agar kalian mendapatkan informasi yang menarik Mengenai perkembangan sepak bola di kota Malang Marilah kita simak berita arema hari ini Pembuktian Fernando Valente mengenai ucapannya Yang akan terus berusaha merombak sekuat Singo E Dan menjadi lebih baik lagi di 2024 ini Akan tersaji dalam match ke-24 Antara arema FC vs PSIS Semarang Lanjutan Liga 1 itu akan digelar pada tanggal 5 Februari 2024 Tentu saja ini merupakan kesempatan bagi Fernando Valente Untuk membuktikan apa yang selama ini dia upayakan Memperbaiki kinerja dari setiap penggawa arema FC Yang kalah itu tengah terpuruk Namun perjuangan Valente belum berakhir Karena ini arema FC masih berada di zona degradasi Dengan memimpin zona degradasi Dan berada di posisi ke-16 kelas main sementara Liga 1 musim kompetisi 2023-2024 Fernando Valente pasti akan menunjukkan apa yang dia inginkan Membawa perubahan terhadap permainan arema FC di 2024 ini Setelah libur yang cukup panjang Saya rasa semuanya cukup baik untuk melakukan kompetisi Dan bisa melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu Untuk memenangkan pertandingan demi pertandingan kedepannya Diketahui arema FC menyisakan 11 laga lagi Sebelum menutup kompetisi Liga 1 musim kompetisi 2023-2024 ini Akankah semuanya bisa membaik di penghujung musim nanti? Semoga arema lolos dari degradasi di tahun ini Dan tetap bisa bermain di kancah tertinggi Liga Indonesia Liga 1 Kabar kedua datang dari pertandingan yang ada di babak 28 besar Liga 3 Provinsi Jawa Timur Perolehan sementara Untuk dua wakil malai yang tersisa yaitu Persekam Metro FC Dan NZR Sumber Sari Secara kelasemen NZR Sumber Sari berada di posisi kedua Dan masih mempunyai asa untuk mengamankan 16 besar Sedangkan Persekam Metro FC Masih berada di juru kunci grupnya Dengan mengkoleksi 0 poin Dari 2 kali hasil kekalahan Dan menyisakan 1 kali lagi pertandingan Namun langkah dari Persekam Metro FC Masih bisa menembus 16 besar Jika terpilih dari Peringkat 3 terbaik Di dalam kompetisi Di dalam 28 besar ini Dibagi dalam 7 grup Yang masing-masing akan diambil Pemenang dan runner up Dan kemudian sisanya Adalah diisi dari Peringkat 3 terbaik Persekam masih mempunyai asa Untuk melakukan itu Jika menang di pertandingan terakhir Dan kemudian Satu grade Kompetitor yang ada di atasnya Mengalami kekalahan Karena saat ini di kelasemen Posisi ketiga Di grup yang dihuni Bersama Persekam Metro FC Mengkoleksi 2 poin Dari hasil 2 kali imbang Sedangkan selisih dengan Persekam Metro FC Adalah Berjumlah 2 poin Jadi masih bisa Persekam Merangsek ke posisi ketiga Jika memenangkan Laga di terakhir Babak 28 besar Yang akan digelar pada hari ini Sedangkan Langkah dari NZR Sumber Sari Masih lebih menguntungkan Masih bisa lolos Sebagai runner up Menemani Sang Pemimpin kelasemen Di grup yang ada Di Dalam NZR Sumber Sari Diketahui NZR Sumber Sari Mengkoleksi 3 poin Dari hasil 1 kali kalah Dan 1 kali kemenangan Kemungkinan besar NZR Sumber Sari Masih bisa lolos Menuju Babak ke 16 besar Sebelum Akan dilanjutkan Kepada Babak Nasional Liga 3 Semoga Salah satu Dari mereka Bisa menunjukkan Eksistensinya Sehingga bisa Menembus Liga 2 Di musim depan Dan Warga Malang Memiliki Dua Wakil Yang ada Di Liga 1 Dan Liga 2 Nantinya Jika Arema FC Tetap bertahan Di Liga 1 Dan NZR Sumber Sari Bisa tembus Ke Liga 2 Sedangkan Untuk yang lain Mimin juga berharap Bisa berkompetisi Di Liga 3 Untuk musim depan Salah satunya adalah Arema Indonesia Beserta Persema Malang Terima kasih Nekat Udah menggabarkan Dari Kota Malang See you Next time Dari Kota Malang Sekarang Prah Bisa